Mengawali informasi yang pertama, pasca pengrusakan sejumlah fasilitas oleh orang tak dikenal, akhir pekan lalu, aktivitas pelayanan kantor Sekretariat Panitia Pilkades Desa Kalibaru Kulon, Kejamatan Kalibaru Banyuwangi kembali normal. Layanan kepemiluan desa pun bisa dilayani kendati, sejumlah atribut sosialisasi pemilu Kades belum terpasang kembali. Hingga kini kasus pengrusakan tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Dua hari pasca pengrusakan aktivitas layanan kantor Sekretariat Panitia Pilkades Desa Kalibaru Kulon kembali normal. Terkini, Panitia beranggotakan 9 orang tersebut sudah kembali beraktivitas setelah terjadinya pengrusakan sejumlah fasilitas sosialisasi pemilu pada Sabtu akhir pekan lalu. Kendati begitu, nampak dari luar kantor, sejumlah atribut pemilu Kades seperti banner dan pelangpapan Sekretariat masih belum terpasang. Pihak Panitia melalui ketuanya, siswa Subiantoro menyebut, akan membuat atribut baru untuk nantinya ditempel kembali di dinding depan kantor Sekretariat. Pasca insiden pengrusakan tersebut, pihaknya langsung membuat laporan tertulis ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuwangi serta Panitia Pemilihan Kecamatan Kalibaru. Begitu laporan tertulis dibuat, pihak DPM Kabupaten Banyuwangi langsung memberikan arahan kepada Panitia untuk membuat laporan kepada pihak berwajib. Siswa mengungkap pihak Panitia enggan berspekulasi lebih jauh terkait insiden pengrusakan tersebut dan memilih menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Pihaknya pun tak mempermasalahkan insiden pengrusakan itu dan menyatakannya sebagai bagian dinamika pelaksanaan Pilkades di Desa Kali Baru Kulon. Kita tidak mempermasalahkan kejadian itu karena itu kami menganggap sebagai bagian dinamika dari pelaksanaan Pilkades. Jadi ya, saya anggap dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung sahabat dan ya sudah, biar yang berpenangnya. Sudah, sudah. Hari ini juga kita mengikuti Zoom, kapas Zoom, sama panggung kabupaten dan aktivitas karena memang kita masih membudaya dari sehari-hari yang lain sebelum penetapan calon kepada Desa Kali Baru Kulon. Jadi kita laksanakan sesuai dengan tugas kita sebagai panitia. Terkait alat peragai yang dirusak, barang tersebut sudah diamankan unit raskrim Polsek Kali Baru sebagai barang bukti. Menurut Kapolsek Kali Baru, Ibtu Yaman Adinata, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan telah memeriksa sejumlah saksi. Olah tempat kejadian perkara pun telah dilakukan, termasuk memeriksa kamera CCTV yang terpasang di sejumlah titik. Pihaknya pun meminta kepada masyarakat untuk tidak terpancing atas insiden tersebut dan bersama-sama menjaga kondusivitas di Desa Kali Baru Kulon. Terima kasih telah menonton!